Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 dengan keseimbangan usaha yang kemarin supportra marah karena gak daftar-daftar mohon maaf maksudnya ya gak daftar-daftar akhirnya di daftarkan oke di daftarkan sudah kemarin ada regulasi nabal 5 katanya ternyata diuntur lagi karena ada bilangnya U17 makanya kompetisi diuntur dan sampai sekarang pun saya belum pernah lihat per satu itu olah pihak nah dan dari informasi terakhir yang saya dapat dari beberapa pihak manajemen itu entah itu yang orang luarnya mau komitmasi entah itu yang anaknya pengen sih atau oke dari Pak Nyadi ada Mas Aceh kebetulan juga dari Pak Mobil ada Mas Arie terus ada Pak Bekta nah ini sebenernya kita kejar itu siapa sih Pak nah kita disini kita pengen kesini ini cuma dengan ketemu dengan Pak Ketua Dewan kami pingin jawaban dari beliau Pak Ketua Dewan yang selaku entah yang saya bener-bener dia punya saham berapa kan saya kan tau juga gitu Pak jadi menurut saya ini nah baik kita masuk kalau kita gak punya jawaban sekarang kalau Bapak memfasilitasi kita udah berapa kali udah pernah jawabannya gitu Pak mulai dari benda itu udah selain sekali Pak dan saya dengar ada istilah cuti-cuti-cuti itu seharusnya kan bisa diwakilkan yang pertama jawab menurut beliau mohon maaf Pak sebelumnya ini ini cuma kita cuma menyampaikan Pak mohon maaf kamu cuma meminta keseriusan jawa kalau memang gak ikut gak ikutlah umumkanlah gentle gitu Pak umumkan entah nanti supporter mau nabok mau apa yang penting ada kejelasan gentle jangan di endang-endang kayak gini kalau sampai besok pun tetep ini akan seperti ini terus saya berani jamin Pak temen-temen akan seperti ini terus karena menuntut kejelasan kita mempertahankan soalnya kalau memang enggak enggak gitu aja kalau memang iya ya ayolah kita sama-sama bareng kita support kita berani bantu kita berani kita berani kita mungkin itu cukup dari saya mohon maaf sebelumnya terimakasih selamat pagi ya temen-temen pertama kita disini posisinya sebagai sekitar ya kalau anda memaksa saya jelas tidak mungkin karena memang faltanya Pak Miyadi ada di Jogja sekarang kita nggak bohong tentang itu ada di Jogja kalau anda semua punya kontak beliau silahkan ditelpon pasti jawabannya sama dengan saya ada di Jogja barangkali barangkali anda punya akses langsung ke Pak Miyadi boleh kan belum juga saya yakin terbuka untuk itu boleh dikontak memang polisnya juga ada di Jogja ya sehingga mohon maaf teman-teman semua saya berterima kasih anda-anda sudah menyambarkan aspirasi ke DPD Tuba perlu diketahui semua ya siapapun boleh kesini siapapun boleh kesini anda kesini satu bulan terus saya sampaikan bahwa Pak Miyadi itu adanya nanti hari Rabu hari Rabu saya masih benar karena hari Rabu itu sudah selesai sudah kembali dari Jogja saya masih ketemu dan memang tugas saya untuk menyampaikan semua tamu yang hadir di DPD ini karena saya bagian protokol mas sehingga saya harus lapor siapa yang datang kesini demonya isinya apa pembukannya apa itu saya harus laporan nah mengenai jawabannya tentu bukan tanah saya ya kan itu yang mau dibahami semua karena penyelenggara juga kepengennya yang menjawab Pak Miyadi sebagai ketua DPD Tuba maka nanti beliau pasti akan menjawab ya pasti akan menjawab boleh tukar Pak saya pasti terima kasih banyak teman-teman sebenarnya kita sudah bolak-balik sudah bolak-balik komunikasi cuma teman ini banyak yang di blokir Pak teman-teman terus kita komunikasi lewat apa lagi? di media sosial kita di blokir sama kok yang baru itu benar iya sampai saya dan teman-teman ini sama kota-kota lain Pak kota-kota lain ini gitu bisa ayo rundingan bareng DPD, Pemuda memilih saham tapi semua rundingan kita ini sama Deltras ya disitu ada orang tubang juga oh iya pamer itu itu malah ngurus si Jajos bicara rundingan enak ini tubang malah ngisih-ngisih nih Pak ayo bicara rundingan ga gila maya ngundiang bareng api-apian tapi itu masalahnya ayo diselesaikan bareng ngurus si Jajos ayo diselesaikan bareng jadi kalau menurut Bapak ya saya kembalikan kembali Pak solusinya gimana kalau sejarah kayak gini kita semua di blokir Pak media sosial di blokir takut-nakut di blokir semuanya kok tertutup Pak ketua DPD, sekaligus pemilik saham pemilik saham sampai memblokir tidak terbuka kepada masyarakat dulu ada slogan persatu milik kita bersama itu saya ingat ya teman-teman ya persatu milik kita bersama tidak milik perurangan milik masyarakat tuban Pak ya Pak bila serba di sebelah kota-kota lain eh tuban kok bicara rundingan bareng kok yang ini padahal itu rundingan api-apian loh Gak ada niat supporter ini, zeng. Ayo, gue lontak tau apa-apa yang ini, gah.